Al-Fatihah Al-Fatihah Dalam pertemuan yang sebelumnya kita sama-sama mentafakuri firman Allah bahwa kita mesti sering-sering memohon hidayah kepada Allah SWT Dalam ungkapan kita atau dalam doa kita yang Allah ajarkan kepada kita Surat Al-Mustaqim Surat Al-Mustaqim sebagaimana kita telah sebutkan Tafsir-tafsirnya dari para ulama dan juga kalangan salafus soleh baik dari sahabat ataupun tabi'in Ada yang mengatakan bahwa Surat Al-Mustaqim adalah Islam Ada yang mengatakan Surat Al-Mustaqim adalah Al-Quran Ada yang mengatakan Surat Al-Mustaqim adalah Torikul Jannah Ada yang mengatakan Surat Al-Mustaqim adalah Torikul Sunnah wal Jamaah Ada yang mengatakan Surat Al-Mustaqim adalah Sunnatur Rasulullah SAW Tapi inti dari itu semua adalah Bahwa Al-Quran merincikan Atau memberikan ciri-ciri tentang apa itu As-Sirat Al-Mustaqim As-Sirat Al-Mustaqim bukan jalan lurus Bukan jalan lurus yang kita maksudkan adalah jalan untuk kita lewati dengan kendaraan kita Tapi ini hanya sebuah kerumpamaan Bahwa As-Sirat Al-Mustaqim adalah jalan yang tidak Melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri Teguh terhadap tujuan untuk menuju Allah SWT Oleh karena itu Allah memberikan ciri kepada kita dari Surat Al-Mustaqim ini dengan firmannya Surat Al-Ladina An'amta Alayhim Satu Bahwa yang dimaksud dari Surat Al-Mustaqim adalah pola hidup Adalah gaya hidup Adalah metode kehidupan Yang selama ini diterapkan dan diamalkan serta dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang engkau berikan kepada mereka anugerah nikmat Ya Allah disana banyak hamba-hambamu yang engkau berikan kepada mereka anugerah yang begitu indah Nikmat yang begitu agung Apa sih nikmat yang engkau berikan kepada mereka ya Allah? Sehingga mereka begitu agung dihadapanmu Siapa mereka itu? Kami menginginkan menjadi seperti mereka Nah mereka-mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah SWT Yang mana mereka-mereka mendapatkan kemuliaan berupa As-sirat Al-Mustaqim Jalan yang lurus Gaya hidup yang lurus Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW Mereka adalah yang ditafsirkan oleh Allah SWT sendiri Dalam surah An-Nisa Bahwa barang siapa yang taat kepada Allah SWT Dan juga taat kepada Rasulnya Maka mereka akan bersama orang-orang Yang senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah SWT Dan barang siapa yang taat kepada Allah Satu kuncinya taat kepada Allah Dan taat kepada Rasulullah SAW Maka mereka-mereka ini yang taat kepada Allah Taat kepada Rasulnya Ibadahnya senantiasa dilakukan Kemudian hanya meminta pertolongan kepada Allah Tidak meminta kepada yang lain Selalu memohon hidayah dari Allah SWT Maka mereka akan bersama orang-orang Yang engkau berikan anugerah kepada mereka Siapakah mereka yang mendapatkan anugerah dari Allah SWT itu? Mereka adalah An-Nabi Yang pertama para Nabi Para Nabi dan para Rasul yang memang diutus oleh Allah SWT Mereka adalah orang yang paling banyak mendapatkan anugerah dari Allah SWT Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya tidak pernah melenceng perbuatannya Tidak pernah melenceng perkataannya Tidak pernah melenceng setiap hembusan nafas mereka dari tuntunan Allah SWT Yang selanjutnya adalah orang-orang yang sampai kepada derajat Siddiqiyah Al-Kubro Para awliya Allah SWT yang sampai kepada derajat Siddiqiyah Al-Kubro Yang selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh Apa yang dihukumi oleh Allah SWT dan Rasulnya Tidak ada keraguan di dalam hati mereka Sekecil apapun Tentang keesaan Allah SWT Seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Ketika diberikan kabar tentang Islam Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW Apa yang beliau katakan? Apabila beliau mengatakan maka beliau telah benar Dan juga para orang-orang yang mati dalam keadaan syahid Dan juga orang-orang soleh Mereka adalah sebaik-baiknya teman Itu semua murni Kemuliaan dan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada mereka Sehingga orang-orang yang tadi golongan kita sebutkan tadi Itu adalah golongan-golongan yang benar-benar mendapatkan Asyarat Al-Mustafib Yang dikaruniai Asyarat Al-Mustafib Oleh Allah SWT Kalau kita menginginkan Asyarat Al-Mustafib tersebut Maka kita harus meneladani mereka Mengikuti ajaran mereka Mengikuti pola hidup dan juga gaya hidup mereka Subhanallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Assafiru kawatubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!